Nah, itu dia lho, berita lho Jadi ada korban, pembunuhan di bagian peti Bukan bersibah darah Apa motifnya, siapa yang bunuhnya, kita belum tahu Cuman, kayak jo, pelaku jo juga bakal akan ketemu juga pelaku jo Bisa jadi entah siapa, gak tahu juga Yang mungkin, tarkan jo, tak apa kan Tapi mudah-mudahan kasus ini, jangan ada terulang lagi di kota Jambini Karena kamu, kasus-kasus kriminal kayak ini, apalagi pembunuhan ini Kamu dalam pantauan Bang Jack terus soal Nih, akhirnya ketemu juga bakal, kan Gak ada gunanya, bunuh-bunuh Oke, lho 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 Itu dia beritanya nih, biar segera diusut sama Pak Polisi kasusnya Kita masuk di berita kedua nih Berita kedua Ini ada kasus lagi lho lho Ini kasus perampokan nih lho Perampokan di daerah Merangin Itu perampokan emas Jadi ada tiga kelompok komplotan perampok toke emas Toke emas di Merangin diamankan polisi Tim gabungan Resmob Polda Jambi Dan Sat Reskrim Polres Merangin Berhasil menangkap tiga pelaku perampokan pedagang emas di pemenang Kabupaten Merangin beberapa waktu yang lalu Yang menyebabkan korban tewas Salah satu pelaku terpaksa dihadiahi timah panas oleh polisi Nah, raso lah situ Gunung ngerampok-ngerampok Kayak bantung kita berita yoh? Kita tengok dulu gak? Ini dia berita Tiga komplotan perampok pedagang emas di Desa Lantak Seribu Kejamatan Pamanang Kabupaten Merangin Pada 9 Oktober 2022 lalu Akhirnya diamankan tim gabungan Resmob Polda Jambi Dan Sat Reskrim Polres Merangin Para pelaku diamankan di lokasi berbeda Rahman Dermawan yang merupakan eksekutor perampokan Ditangkap di salah satu hotel di kota Palembang pada Sabtu 22 Oktober 2022 Rahman terpaksa diberi hadiah timah panas karena melawan saat ditangkap Sedangkan tersangka Sidik Purnomo yang merupakan joki Yang membawa sepeda motor diamankan di Sarolangun Serta satu pelaku nyono warga pamanang selatan merangin Yang patut diduga sebagai pemberi informasi kepada pelaku Direktur Reskrimu Polda Jambi Kompos Pol Andri Ananta Yudistira mengatakan Dalam aksinya pelaku Rahman dan Sidik membututi pelaku yang pulang dari pasar Sampai di tempat sepi pelaku menusuk punggung korban Agus Rizal hingga tewas Dan pelaku kemudian membawa kabur perhiasan emas Yang diperkirakan mencapai 1 kilogram Selain tersangka polisi juga turut mengamankan sejumlah barang bukti perhiasan emas Dan uang tunai 20 juta rupiah Yang merupakan hasil penjualan emas tersebut Di saat kondisi itu sepi karena dia sudah mengikuti sejak ada di pasar Informasi ini dapatkan dari siapa? Dari saudara N Kapan? Sejak bulan lalu Dia masih tahu itu Kemudian ditentukan waktunya tanggal 9 lah Di hari Minggulah mereka turun berdua Dengan informasi yang sudah diberikan dari saudara N ini Jenis kendaraannya apa? Orangnya seperti apa? Nah mulailah mereka diikuti Satu orang memonitor melihat dari kedekaran Satu orang memonitor dari jarak jauh Pada saat dia sudah bergerak Korban sudah bergerak Barulah mereka bergabung kembali Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya Para tersangka akan dicerat pasal 365 Tentang pencurian dengan kekerasan Dengan ancaman hukuman 15 tahun kurungan penjara Di Masanjaya, Jek TV melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!